Ratusan warga desa Melung bersama dengan ratusan relawan peduli bencana menanam 2.500 pohon buah-buahan seperti pucung atau kluwak, sukun, serta nangka di wilayah hutan lereng selatan Gunung Selamat Banyumas, Minggu Siang. Penanaman ribuan pohon ini bertujuan untuk menjaga kelestarian hutan, melindungi daerah resapan air, serta menghindarkan dari bencana. Desa Melung merupakan desa yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan di wilayah Gunung Selamat. Dengan penanaman pohon tersebut bermacam bencana yang ditimbulkan akibat rusaknya hutan, seperti tanah longsor hingga kekeringan atau hilangnya sumber mata air bersih dapat dihindarkan di masa yang akan datang. Tanaman buah dipilih karena lebih awet keberadaannya jika dibandingkan penanaman tanaman produksi. Tanaman buah tidak akan ditebang karena hanya akan diambil buahnya. Beberapa tanaman yang kita tanam membayakan adalah bucung atau luwak, harapannya ketika ditanam itu mampu menyerap air. Karena di reng selatan Gunung Selamat atau di utara desa kami adalah merupakan daerah tangkapan air. Sehingga dengan tanaman jenis tanaman bucung akan ikut, tanaman jenis ini ikut menyerap. Apa menyerap air sehingga air tidak kemudian secara cepat habis. Dengan kesadaran akan kelestarian hutan, diharapkan lereng selatan Gunung Selamat yang merupakan daerah tangkapan air akan selalu terjaga. Sumber mata air yang ada di daerah tersebut dapat terus mengalir sehingga dapat digunakan hampir seluruh daerah di wilayah Banyumas. Bayinur Sasongko melaporkan untuk NET.